Halo Bolo, tak kasih info, ternyata selain rambut dan sandal Nabi, ada juga air keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa ya keringat dari tahun berapa itu sebelum Masehi sampai sekarang ada. Di Indonesia pula, mungkin di Arab Saudi sana, nggak punya itu. Nggak usah panjang-panjang, langsung aja kita saksikan videonya. Teman-teman semuanya, ketahui lah ini adalah perkara yang dusta. Ulama-ulama di Arab Saudi saja mengatakan bahwa hal ini adalah dusta. Karena tidak ada penelitian yang benar-benar bisa membuktikan bahwa itu adalah peninggalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu adalah barang-barang dari peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya dia tidak berada di Indonesia. Seharusnya itu akan ada di museum. Harusnya itu akan ada di Arab. Akan dijaga ketat. Nggak akan dikeluarkan. Nggak akan dibawa sana-sini oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka, logikannya yang paling sederhana yang bisa kita pakai adalah, ketika memang itu adalah sendal Rasulullah, kemudian itu adalah kerimat Rasulullah atau rambut Rasulullah, Indonesia punya wewenang apa? Punya hak apa sampai barang-barang peninggalan Rasulullah itu bisa dibawa-bawa sana-sini sampai keluar daripada Arab Saudi sampai ke Indonesia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan warning kepada siapa saja yang berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap dia akan duduk di neraka. Bersiap-siap dia akan mengambil tempat duduknya di neraka. Na'udzubillahimin tarik. Barakallah fiqh. Wewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe Nah, terus pernah juga Mohan itu ingat, bapaknya itu membawa teman-temannya, terus Mohan itu dicabulin, saat kecil itu dicabulin sama teman-teman bapaknya yang Habib ini. Nah, sekarang sudah gede, bapaknya datang itu lho, terus berantem itu lho, miris ya. Dan Mohan melomparkan kata, ya buat kalian penonton, apa namanya, liveku ya, yang kelihatan baik Habib dan sebagainya belum tentu baik, bisa jadi busuk di belakang, ya kan? Tapi bener kok kebanyakan orang penampilannya pada bagus-bagus. Tapi ininya jahat, ininya jahat, ininya jahat. Banyak penampilan hanya untuk menutupin apa, kebusukan aja, zaman sekarang. Tapi buat kalian yang bener-bener hijrah, aku doakan semoga bener-bener hijrah yang baik, Masya Allah, membuat, apa ya, dunia ini damai, membuat Indonesia juga damai, membuat orang yang melihat damai. Kalau zaman dulu kan melihat orang berhijab, melihat orang berpeci itu adem. Kalau zaman sekarang tuh melihat orang berhijab tuh kadang takut dijahatin gitu lho, ya kan? Ada yang sama-sama aku, ya. Tolong kalian cek lagi ya, di akunnya Kak Mohan. Sedih kalau dia lagi live kemarin, aku nangis liatnya tuh. Jadi kayak teriris gitu lho. Ya, bayangin dicabulin temennya bapak-bapaknya. Udah gitu, udah gede, bapaknya ngatain si Mohan melambai. Atau nggak sedih? Sudah tahu Habib-Habib di Indonesia ini palsu. Nggak jelas. Kalau baik, memang saya hormati. Tapi kalau yang nggak baik, no! Assalamualaikum Halo Bapak Dujama Ah, cuma katanya Kasih bukti dong yang nyata Oh, jadi menurut kamu ini buktinya belum nyata Guys, ini masih ada orang yang nggak percaya sama kuburan Habib palsu, guys Ini ya, Bapak Dujama Mata kamu yang bebel Apa hati kamu yang bebel? Setiap hari kan banyak banget ya Berita ya, pemberitahuan tentang kuburan Habib palsu ya Di Solo, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Madura, di Pandegelah Di Banten, di Jakarta Pokoknya banyak banget ya Tidak bisa disebut satu persatu ya Di situ ya Memberitakan Memberitahu ya Bahwa ada kuburan Habib palsu yang mau dibongkar Disaksikan sama aparat desa Sama Pak Pol ya Masa sih kamu masih nggak percaya? Kalau kamu ya Masa sih nggak percaya ya Kalau ada video yang lewat Di beranda kamu ya Tentang berita Pemberitahuan ya Kuburan Habib palsu Disitu kan ya Dikasih tahu tuh ya Alamatnya, desanya Cepat dicatat ya Terus langsung kamu kesana ya Biar kamu melihat Dengan mata kepalamu sendiri Oke Badruzama Salam waras ya Semoga Kamu kalau masih menjadi mukhibin Semoga dibuka pintu hatinya Sama Allah SWT Amin Mukhibin sudah akut Nah Sepakat mas Bahkan yang paling parahnya lagi Ketika kita mengkritik Habib Disebut pembenci Habib Disebut orang PKI Orang Wahabi Orang kafir yang menyamar jadi orang Islam Ada lagi Kita ketika mengkritik Habib Disebut pembenci Rasulullah Bencinya tuh dimana? Ya karena mereka sudah Sudah sangat-sangat Apa namanya? Percaya bahwa Habib itu cucu Nabi Jadi ketika kita mengkritik Habib Berarti kita sama dengan Membenci Rasulullah Nah Itu tidak benar Kenapa? Karena ini kajian ilminya Maka ketika ada orang yang melakukan Kajian ilminya Seperti Kiai Ahmaduddin Ada Kiai yang melakukan Kajian ilminya Maka harus dibalas lagi dengan ilminya Jangan dibalas dengan framing Ya Kalau dibilang mukhibin sudah akut Saya sepakat bang ya Tapi ya gimana lagi? Yang perlu dipenjarakan Ya orang-orang yang selalu membuat gaduh Yang pakai seroban-seroban putih Gaya-gaya ostad itu Itu sebetulnya itu Otaknya otak iblis Itu perlu dipenjarakan itu Kami itu ya memang Saya juga nih orang Islam Tapi kalau Islamnya kayak gitu Itu memuakkan Membuat malu Islam-Islam di Indonesia Gara-gara Sampah-sampah kayak gitu tuh Yaman-yaman Yang gak beres itu Saya ingatkan kepada Pak Prabowo ya Aku mohon Orang yang kayak-kayak gitu tuh Tolong ditangkap Masukkan kerangkeng Itu bukan Islam itu Dibelah pun dadanya itu bukan Islam Kalau Islam gak mungkin Sifatnya itu pitnah-pitnah Padahal pitnah itu lebih kejam Dari pembunuhan Kenapa dijalani sama orang-orang ini Kayak-kayak gitu Serban-serban putih Terus serbannya serban putih-putih Yang sok-sok Islam itu Sok-sok Islam yang kurang ajar itu Wajib dipenjarakan Kalau Pak Prabowo memang betul-betul tegas Karena Pak Prabowo itu Saya dukung mati-matian Tanpa gaji Saya dulu dukung Prabowo Kalau sempat menindak Kayak gitu gak berani Aduh udahlah Gak usah punya presiden Udah gak usah Dari ketegasannya memang percaya Tapi kalau ini nanti Memang Pak Prabowo gak berani Menjarakan orang yang sok-sok pitnah Mempake-pake alat Islam itu Udah rusak Itu Islam taek namanya itu Taek Gatel 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 Kalau dipikir secara singkat Seolah-olah Ajarannya Fakih Mukotam Tobolowi itu Enak gitu Kan hanya cukup Cinta kepada Habakib Tidak perlu itu yang namanya Sholat Apapun itu Ibadahnya itu gak diterima Kalau gak cinta kepada Habakib Jadi syaratnya cuman cinta Kepada Habakib Enak kan gitu Jadi Apa namanya Enak gitu Ajarannya Fakih Mukotam Nah Tetapi kalau dipikir panjang Gak seperti itu Walaupun gak ibadah Cinta kepada Habakib Tapi Aplikasi dari cinta kepada Habakib itu yang berat Karena Cinta itu Diwujudkan Dengan apapun Yang diminta oleh Habakib Harus dikasih Baik harta Maupun istri Maupun anak perempuan Kalau diminta mereka Harus dikasih Nah Itu beratnya Mintanya gak tanggung-tanggung Lagi duitnya Gitu Dawirnya itu Jadi ya terpaksa Eh bukan Apa namanya Ya Tetap saja itu Lebih baik kembali Ke ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan Ajarannya Fakih Mukotam Atau ajaran Topolowi Ya Sesat